Di era digitalisasi saat ini, peran orang tua dalam mendidik anak terbilang cukup berat. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar, Sugeng Hariadi. Usai membuka bimbingan teknis penyelenggaraan pendidikan keluarga pada Satuan Pendidikan Menengah Provinsi Kalbar di Hotel Ibis Pontianak. Karena itu, orang tua diharapkan ketat mengawasi anak dalam penggunaan gadget serta media sosial. Sebab jika dibiarkan tanpa kendali, maka pemanfaatan teknologi bisa berdampak buruk terhadap anak yang menjadi generasi penerus bangsa. Sehingga membatasi anak dalam penggunaannya diharapkan mereka tidak 24 jam bergelut dengan gadget, apalagi sering tersiar kabar dampak buruk kesehatan akibat radiasi gadget. Jadi harapan pada para peserta, seperti yang saya sampaikan tadi, di mana bisa mengajak orang tua di lembaga pendidikannya itu, untuk ikut mengontrol dalam hal ini juga penyelenggarakan pendidikan di sekolah selaku orang tua, jadi tidak semata-mata menyerahkan pendidikan itu di lembaga. Jadi orang tua mempunyai tanggung jawab ketika anak berada di rumah, itu menjadi tanggung jawab orang tua masing-masing. Jadi jangan sampai ada anggapan kalau sudah disekolahkan, semua itu menjadi tanggung jawab lembaga pendidikan itu. Komunikasi langsung juga penting dilakukan antara orang tua dan anak. Maka orang tua lebih dapat mengendalikan anak-anaknya agar tidak terjerumus hal negatif dari penggunaan media berkomunikasi.